kebanyakan ulama syafiyah mensyaratkan jamaah sholat jum'ah harus bersetatus mukim mustawutin mukim artinya tinggal atau niat tinggal di sekitar tempat sholat jum'ah minimal 4 hari 4 malam sedangkan mustawutin berarti berdomisili tetap di sekitar itu namun ada pula ulama yang hanya mensyaratkan mukim atau niat mukim seperti as-subki dan ulama lainnya Ali bin Ahmad Basobrein dalam kitab ismi dul'ain halaman 183-184 menjelaskan pendapat kola al-imam subki lam yakum inti dalilun ala adamin iqadil jum'ati bil muqimi ghairil mustawutin jadi imam subki berkata di saya tidak ada dalil yang mengatakan sholat jum'ah itu tidak sah apabila jamaahnya tidak mustawutin hanya mukim saja itu tidak ada dalilnya di saya itu dalam kitab ismi dul'ain itu ya kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat jum'ah di lingkungan intansi pemerintahan perusahaan sekolahan pusat layanan publik pusat perbelanjaan semisalnya hukumnya sah secara syarih selama memenuhi ketentuan minimal tiga orang jamaah laki-laki yang tinggal di sekitar tempat pelaksanaan sholat jum'ah baik berdomisili disitu secara tetap atau tidak dia hanya mukim saja artinya bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka harus mengikut sertakan jamaah jum'ah dari warga setempat oke inilah pembahasan yang singkat tentang sholat jum'ah ya kesimpulannya yaitu boleh ya memilih kalau yang membolehkan itu tadi namun disitu kesimpulan dari PWNO tetap harus tiga orang jamaah laki-laki yang memang mukim disitu nah itu apabila tidak ada ya mengajak orang yang penduduk situ atau mukim disitu diajak semuanya pendatang misalnya gitu semuanya apa? iya ya bukan orang misalnya anak pondok harus mengajak tiga orang warga situ gitu itu terakhir kesimpulannya begitu sekarang pembahasan tentang sholat duduk di kursi sholat duduk di kursi deskripsi masalah pada zaman nabi ada orang ibnu buruidah imran bin hussein ya imran bin hussein itu matur pada nabi karena nabi bawah siru saya mempunyai penyakit bawah siru fasal tu'an nabi ya sallallahu alaihi wasallam anis sholati kemudian saya bertanya kepada nabi tentang bagaimana sholat saya ini saya mempunyai penyakit bawah siru itu ya fakola soli ko'iman nabi menjawab ya kalau masih mampu ya sholatlah dengan berdiri apabila kamu sudah tidak mampu ya duduk apabila kamu masih tidak mampu ya ya berbaring rawahu al bukhari inilah yang kita telahah itu ya duduk duduk itu sekarang kita mencari definisi duduk itu duduk bersela atau duduk di kursi gitu atau duduk seperti tahiyat gitu pertanyaan bagaimana batasan seseorang boleh melakukan sholat fardu dengan posisi duduk B bagaimana yang dimaksud sholat dengan posisi duduk dalam hadis tersebut C praktek sholat duduk di kursi dengan beraneka variasinya sebagaimana yang sering kita jumpai apakah sudah sesuai praktek sholat dengan duduk secara benar jawaban batasan kondisinya adalah saat seseorang melaksanakan sholat dengan berdiri akan terdapat masyakoh sampai pada taraf yang tidak bisa ditanggung secara adatnya masyakoh latuh tamalu adatan masyakoh tulibul khusuk atau masyakoh yang diperbolehkan melakukan tayamum masyakoh mubihut tayamum sedangkan jika sampai pada taraf yang menghilangkan kehusuan maka ulama berbeda pendapat menurut imam ibnu khacar tidak diperbolehkan duduk menurut imam ar-romni diperbolehkan duduk maksudnya kalau saya salat karung adik kalau mikir lor lor aku tidak bisa khusuk tapi tidak bisa tapi aku mikir aku tidak tidak khusuk menurut menurut imam ibnu khacar tetapi tidak boleh soalnya urusan khusuk itu menurut imam am-romni boleh kita baca khasyah kul yubi 1 sokhifah 145 walau ajaza anil qiyami biayyal khakuhu bihi masyakotun syadidatun au ziyadatum marudin au khawful warqi au dauran nurroksifis safina faqo ada kayfasa waftirashuhu afdolu mintarub bu'ihi fil adhar nah ini apabila memang kita berdiri itu mesakat atau tambah sakit atau khawatir terjatuh tenggelam di laut kalau kita naik kapal ya atau kita kepala kita apa ya munyeng itu ya kalau berdiri kok ada kaifah kok ada kaifah sa'a waftirashuhu afdolu mintarub bu'ihi fil adhar duduk sholatlah dengan duduk nah duduknya disitu kaifah sa'a ya lungguhi piyipi indah modelem lunggu nah ini yang yang ditanyakan kan duduk di atas kursi duduk di atas kursi itu ya duduk namanya disini kita berdiri kok ada kaifah sa'a waftirashuhu afdolu mintarub bu'ihi fil adhar ada pun duduk iftiros lebih utama daripada duduk tarub duduk silo nah itu kan menunjukkan bahwa memang yang lebih utama itu kan yona ison yang lebih utama adalah duduk iftiros seperti takhiat awal itu ya nah itu kan berarti yang lebih utama berarti silo yaoleh didelajurno yaoleh duduk di atas kursi yaoleh kan begitu takbirnya kok ada kaifah duduklah bagaimana saja kan begitu li'an nahu ku'u du'ibadatin bikhila fitarubu karena memang duduk iftiros seperti takhiat awal itu kan apa ya ya memang disebut duduk ibadah duduk ibadah itu ya duduk yang yang arahnya ke ibadah gitu ada yang berkata sebaliknya gitu sebaliknya kalau duduk iftiros kan seperti duduk takh awal gitu bagaimana ya takh rabok gitu oke ini kesimpulannya bahwa yang ditanyakan yang ditanyakan batas dibolehkannya duduk nah ini ya ya batasnya ya apabila memang betul-betul terasa beriat kita berdiri itu terasa beriat satu kedua posisi duduk ya posisi duduk di kursi ya namanya juga duduk nah gitu ya seperti takbir tadi di kai fasha'al gitu tadi jadi ya boleh duduk bagaimanapun gitu yang disebut duduk kemudian yang pertanyaan C apakah sudah dibenarkan duduk di atas kuri ya sudah gitu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh